Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjana kripto yuhuu hahaha Hai woi apa kabar kali hari ini semoga kali hari ini luar biasa karo warkot lagi beroys Wow sepertinya Bitcoin dan beberapa alkoin melempem banget ya bahkan Bitcoin di bawah 28 ribuan dolar dan sepertinya beberapa koin alkoin juga kayaknya wuh gila banget mempunyai ke bawah ya nggak ke atas ya hahaha Nah untuk persyaratan giveaway kami cek langsung di grup telegram ajana kripto karena disini masih banyak banget nih HD misalnya dapatkan dari kami selain itu juga kalau bisa langsung Twitter sendiri ajana kripto biar nggak ketinggalan ini informasi terbaru dan terupdate nya Oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan kripto karansi dan ini datang dari salah satu exchange kripto dunia Nah Bittrex exchange kripto Oh ternyata mereka mengalami secara resmi mengajukan kebangkutan mereka di Delaware pada hari ini ini terjadi kurang dari sebulan setelah sekuritas exchange commission atau sekuritas di Amerika Serikat menuduh Bittrex mengabaikan aturan keamanan selama beberapa tahun nah sepertinya di tahun 2023 ini pertama ya buat pertukaran kripto yang mengalami dari kebangkutan lagi setelah di tahun 2022 itu banyak termasuk ada Voyager kemudian FTS exchange dan beberapa pertukaran lain sepertinya di tahun 2023 baru Bittrex lagi nih Wah kayaknya kripto karansi sepertinya belum beres ya dilanda kebangkutan yang dialami oleh beberapa pertukaran kripto dunia tersebut dan kali ini datang dari salah setokan favorit saya meskipun enggak terjadi pemopan yang sangat signifikan banget ya seperti tidak seperti si PP koin yang lumayan banget di tahun 2023 ini Siba Inu malah belum terjadi pemopan yang signifikan banget bahkan harinya masih di 0,1-an rupiah tapi untuk sistem pembakaran mereka sepertinya masih tetap berjalan karena disini kita harapkan adalah mereka untuk mengurangi suplai dari si Siba Inu tersebut karena itu kita harapkan adalah mengurangi suplainya karena memang supaya dia masih banyak juga meskipun di tahun 2021 lalu mereka telah melakukan pembakaran separuhnya dan sisanya diberikan kepada bantuan COVID-19 yang mana diberikan juga pada vital buterin untuk melakukan pembakaran tersebut dan mereka juga telah melakukan pembakaran sebanyak 1,69 miliar Siba Inu yang dilakukan halam beberapa jam terakhir nah bahkan dalam satu minggu terakhir mereka telah melakukan pembakaran di atas 6,4 miliar token Siba Inu nah nah kemudian ada yang menarik nih ya di beberapa menu sosial dari Siba Inu tersebut termasuk di telegram kemudian di discord ada pengumuman besar yang katanya bakal terjadi di bulan ini lebih tepatnya di bulan Mei ini nah tapi masih banyak yang belum tahu apakah pengumuman ini berkaitan dengan peluncuran Sibarium secara resmi jadi bukan secara beta lagi setelah mereka meluncurkan beta di bulan Maret ya kalau salah ya dan apakah sebedi bulan Mei ini mereka secara resmi digunakan bisa digunakan blockchain Sibariumnya tersebut dengan mungkin kodenya SB20 ya atau berapa nggak tahu juga karena mereka belum memberikan kode layar kedua mereka tersebut hanya mengatakan dengan blockchain Sibarium katanya Sibarium ini adalah project yang mau ditetapkan untuk mendorong Siba Inu melampaui prediksi harganya di 0,001 dollar atau kurang lebih jangka 10 rupiah ya Amin nah semoga saja demikian tuh benar adanya karena disini kalau kita di rewired blockchain Sibarium karena ada sistem pembakaran per transaksi yang digunakan di bloknya Sibarium tersebut untuk mengurangi supply dari Sibarium otakkan meskipun token bond digunakan sebagai gas di dalam blockchain Sibarium tapi Sibarium juga ikut andil kok karena disini ada sistem transaksi per transaksi Sibarium itu digunakan untuk pembakaran dari Sibarium makanya banyak berspekulasi bahwa Sibarium bisa diperkirakan mencapai dengan di angka 10 rupiah kalau atau 15 rupiahan deh ya di angka 0,001 dollar nah Amin selain itu juga 40% situs web di dunia saat ini telah menerima Sibarium sebagai alat transaksi pembayarannya bahkan Binance juga itu meluncukkan vlog-in Binance Pay WooCommerce Wow mantep banget ya sepertinya Sibarium enak banget nih kalau bisa digunakan di beberapa negara untuk sebagai alat transaksi pembayaran ketika kita berkunjung di beberapa perusahaan atau di pusat perbelanjaan-perbelanjaan lah ya karena disini bisa menggunakan cryptocurrency termasuk dari Sibarium otakkan nah mungkin itu aja yang bisa saya kasih kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya diskriminasi dan Dior kenapa akan berlaku orang dari kalian sendiri selalu gunakan orang yang medan santai jadi apabila kami ke dalam keadaan birolis bulis dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santui terima kasih luang sih UNTERTIT Battle selamat menikmati